Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi bersama saya di channel yang sangat sederhana ini bersama saya ahlinya Mik Bundel oke teman-teman kali ini kembali lagi bersama channel yang sederhana ini saya akan mereview sebuah kit elektronik SUB279 ini filter subwoofer langsung saja kita buka kita buka seperti apakah kitnya dan disini bisa kita lihat teman-teman menggunakan dua buah IC tip kodenya apa ini IC nya ini sebentar saya zoom dulu biar kelihatan oh 4558 gak pakai gak patah kelihatan oh lah ternyata ini flash saya mati teman-teman gak apa-apa yang penting ini kelihatan 4558 itu tuh tuh 4558 24558 dan disini menggunakan apa ini gak kelihatan juga ini IC regulator kayak ini 7812 nah ini tegangannya single supply teman-teman ya jadi ini tegangannya single supply ini ada sub level atau volumenya dan disini frekuensinya dan tentunya ini PCB nya double layer yang enak dan indah dipandang mata dan juga tentunya ini lebih rapi juga dan ini ada resistor yang dijajar resistornya semuanya disini dan disini ada elko yang dijajar disini dan disini juga ada elko 3 buah elko ini ada kapasitor kapasitor kapasitornya juga posisinya rapi sekali dan disini ada ini dia untuk ground dan plus 12 sampai 18 volt ini jadi ini single supply bukan double supply ya bukan CT bukan simetris nah ini juga ini untuk input R ground L kemudian outputnya hanya mono inputnya stereo ini teman-teman ya outputnya ground dan out dan out seperti itu langsung saja seperti biasa kita solderkan dulu input output untuk tegangannya juga ini dikasih T0 dulu biar mudah untuk penyuldaranya kasih T0 dulu semuanya di bagian tegangannya juga dan jangan sampai konslet jalurnya oke ini saya pasangin dulu untuk inputnya inputnya saya berikan konektor seperti ini untuk nanti saya hubungkan dengan musik playernya saya pakai handphone teman-teman oke L ground outputnya hanya satu ya ini bukan stereo outputnya oke sudah untuk outputnya karena ini hanya satu ini yang satu nanti saya gabung biar terekamnya nanti L dan R ini untuk groundnya oke sudah kemudian disini ini saya gabung jadi satu nanti ya ini saya hubungkan dengan PCB dulu disini saya hubungkan dengan PCB dulu oke ini sudah dan disini saya hubungkan dengan abelnya jadi satu juga oke sudah selesai kemudian di bagian tegangannya ini hanya positif dan ground saja tidak pakai negatif jadi hanya positif dan ground single supply teman-teman ya bentar wah agak sulit ini posisinya ini ya oke ini positifnya what do me oh sudah kemudian disini groundnya oke nah setelah sudah terhubung seperti ini seperti ini teman-teman untuk output output kita minimalkan dulu semuanya potensionnya kemudian ini ke sumber suara kita coba putar sudah bunyi belum sebelum kehidupkan power supply nya belum ada bunyi teman-teman belum ada bunyi nah langsung kemudian saya akan mencoba menghidupkan power supply nya nah ini nah ini leger-leger sudah mulai teman-teman wah ini wah lumayan mantap ini dan ini kalau saya dengar-dengar ini lebih kencang dari yang kemarin-kemarin saya review di video ini yang satu transistor kemudian yang dua yang satu IC itu lebih kencang dibanding itu yang dua potensio ini lebih kencang suaranya dan sup nya itu lebih terasa henel henel gitu nah saya akan coba putar potensio frekuensi nya kalau ini volumenya saya akan coba putar frekuensi yang disini wow semakin ke kanan ini frekuensi nya semakin tinggi atau dari suara bass yang jelek-jelek menjadi suara bass yang ini ini perhatikan nah ini nah ini suara kendang dandung-dandung nya itu lebih keluar kalau kita putar ke kanan ini kalau semakin ke kiri itu semakin deg 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 gitu temen-temen dandung-dandung nya jadi berkurang ini kak beda kalau ke kanan ini agak gemberundung ini kalau ke kiri itu semakin deg deg gitu nah ini dia ini ini lebih jer 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 gitu ini deg deg nya itu lebih keluar tapi untuk level nya sepertinya lebih rendah lebih kecil ketika dibanding ini ini saya putar ke kanan ini dandung-dandung ini jadi tinggi frekuensi nya maksudnya lebih tinggi beda kalau dengan yang di kiri ini ini dan disini kalau saya perhatikan itu tak-tak-taknya juga masih bisa keluar ini ini jadi mid nya itu masih bisa lolos dan belum bener-bener khusus sup ini temen-temennya ini duk-duk tak-duk tak-taknya itu masih keluar ini 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 kalau semakin ke kanan nah ini semakin tinggi duk-duk-duk seperti itu enggak jelek-jelek-jelek seperti yang di arahkan ke kiri ini kalau ini jelek-jelek jelek-jelek gitu temen-temen wah ini dia oke oke temen-temen saya kira cukup sekian dulu untuk review kit subwoofer 2 IC 2 potensio volume atau level sub dan frekuensi ini mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya terima kasih saya sudah video-video yang saya bagikan ini sudah ditonton dan juga terima kasih yang sudah subscribe dan juga sudah like dan juga sudah share dan komen oke saya pamit undur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh